Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya saya akan tetap mengunai walaupun sedikit ya karena hujan dan segala macam dan tentu tentunya Anda sudah tahu karena kita dua kali sisi pertama kita kuliah teori dulu kita lihat presentasi saya secara bersama nah pertemuan sekarang sudah perempuan ketujuh satu minggu lagi baru UTS ya kita mulai dengan topik komunikasi data tapi minggu depan Anda sudah UTS kayaknya nih jadwal saya belum tahu ya kelas mandiri mulainya hari tanggal 24 kalau misalnya Oke kita mulai konsep data komunikasi dalam sistem informasi manajemen ini sangat penting sekali karena tanpa ada komunikasi data semua yang terjadi di situasi saat sekarang ini tidak akan jalan dengan baik nah contoh aja sekarang kemarin saya ngadain mutiara Ramadan juga terjadi koneksi yang kurang bagus di satu sisi satu sisi di komunikasi itu harus timbal balik mentinya di kalau komunikasi satu arah saja ya berarti pendengarnya juga tidak apa tidak bagus sehingga directnya itu timbal balik harus kita perhatikan nah kalau induknya yang kena berarti kita tidak bisa koneksi satu sama sekali ya seperti ini misalnya kalau ini ini cukup bagus tapi kemarin ada di dalam Instagram ya ini juga terjadi kendala lah lalu saya juga mengharapkan anda ada link-link yang saya kirim itu segera anda ikuti walaupun ilmunya berbagai bidang karena itu untuk meningkatkan kreatifitas anda berpikir dan menambah ilmu serta eh apa meningkatkan agar dharma andalas dikenal kita lanjut dengan komunikasi data nah untuk komunikasi data hal yang seperti ini dasarnya apa jadi kita harus melihat komunikasi komputer ada tiga level yang harus anda perhatikan di level apa itu ada level aplikasi level komputer level channel nah jadi aplikasinya apa yang dilakukan contoh kalau saat ini kita menggunakan aplikasi Zoom nah jadi kita tidak hanya Zoom saja tapi banyak yang lain ya jadi perlu anda pahami juga jangan anda nanti terpatas oh Zoom nah lalu kenapa pakai Zoom ya itu yang ada kalau yang lain boleh Pak boleh aja tidak harus Zoom ya kalau dulu saya sering pakai you meet me tapi sekarang you meet me ada kendala lagi lalu CloudX harganya lebih mahal kalau ini harganya lebih murah ya nah lalu level komputer nah ini yang juga kadangkala mempengaruhi ya Pak saya nggak bisa masuk Pak saya gini nah komputernya mungkin tidak mendukung nah hal ini yang perlu kita pahami juga bagaimana anda bisa connect semuanya nah itu juga diperhatikan paling tidak spek memori dan spek apa hardware nya lainnya nah kemudian selain dari itu apa channel channel itu juga seperti anda pakai apa provider telekomsel Indosan XL dan segala macam nah itu juga berperan tergantung di suatu lokasi kita apalagi kalau sudah cuaca tidak baik itu akan berpengaruh ya namanya yang terbaik saya juga nggak bisa jawab apakah telekom apa ini tergantung situasi tempat anda sebenarnya ya kadangkala situasi jelek kondisi jelek telekom juga bagus kadangkala darurat XL melayang bagus saya nggak bisa jawab itu karena apa disaster semuanya oke kita lanjut nah lalu protokolernya nah ini ada komunikasi lagi dan ada dalam OSI standar nah ini untuk komunikasi levelnya ya kalau kita ibarat belajar apa alam ini ada lapisan-lapisannya jadi ini perlu kita tinjau dan kita lihat protokol itu aturan di dalam komunikasi ya ini ada tujuh lapis mulai kita lihat dari lapisan yang pertama layak lapisan layar itu apa yang terjadi di situ bagaimana data nanti bisa kita kirim ke media dalam bentuk kondisi kondisi tidak hidup atau tidak tidak open atau dalam fisik layer nah kemudian yang kedua data link layer itu memindahkan data dari suatu jaringan ke alamat jaringan lain nah biasanya kalau dalam ilmu komputer layer itu IP address istilahnya jadi saya nggak bisa pula mendemokan nanti IP address itu dikati kode satu sekian 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 kodenya saya juga nggak hafal semuanya jadi orang yang ahli jaringan di situ harus dia paham jadi anda disini hanya paling tidak mengetahui level jaringan itu dimana saja itu yang penting nah nah jadi bagaimana nantinya ini dalam data link layer kemudian network layer lapisan jaringan yaitu root root rate rotate data between network and address jadi bagaimana di dalam satu jaringan tersebut root 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 dari suatu data itu ke alamat jaringan di lingkaran atau siklusnya itu gimana misalnya kalau kita kirim surat dia harus muter dulu ke Amerika sampai ke seseorang karena itu dalam support jaringan dan lantung lagi lokasi induknya atau hostnya itu kemudian transfer layer yaitu bagaimana menjamin integritas transmisi dari suatu titik ke suatu titik akhir dari end to end jadi ini yang transport ibarat mobil dia berada di jalan tol dari terminal ke terminal itu dia itu yang terjadi kadang-kadang ada di jalan ada yang macet macet itu seperti anda kirim email Pak saya nggak ada email saya masuk jadi mungkin dia nyangkut dulu atau mungkin dia nyasar ke alamat lain dia masuk ketong sampah istilahnya kemudian lapisan layer season layer itu bagaimana kita memanage dan memelihara channel komunikasi itu dalam sifat dalam jaringan nanti dari by system nanti kemudian presentasi layar bagaimana memanage data supaya bisa dipresentasikan nah seperti saya sekarang ini lancar aja bagaimana saya presentasi di penggunaan aplikasi ini dan aplikasi layar yaitu bagaimana komunikasi antara aplikasi di ini bisa dua sisi Anda bisa presentasi dan saya juga bisa presentasi dalam menggunakan aplikasi zoom ini nah ini gambar website ISO nanti anda bisa buka kalau mau membaca lengkap yang standar OSI tadi oke lalu ini protokol komputer komunikasi jadi anda perlu melihat dengan mudah terminal dan snackernet jadi komputer itu bisa dianggap sebuah komputer terminal lalu ada tempat jaringannya kalau tidak salah istilahnya port kemudian ada SNA ini yang ditentukan dalam suatu perusahaan IBM di tahun 70 dan ada aturan dalam sebuah SNA ini kemudian ada token ring nah ini juga suatu alat yang bisa mengontrol komputer induk sifat pekerjaannya terdistribusi jadi seperti di komputer kampus itu bisa dikatakan dengan host komputer induknya dari server unida ya kemudian selain itu kita harus memperhatikan juga internet bagaimana nantinya dalam sebuah pekerjaan komunikasi itu terjadi dengan apa sebuah mesin yang bekerjasama dengan Intel ya kalau dalam sebuah kemudian komputer ya internet itu ada di dalam Intel ya dan itu juga digunakan sebagai sarana komunikasi ya kemudian ini organisasi protokol komunikasi itu sama dengan kesehatan WHO misalnya atau ini selanjutnya jaringan IEE ya bisa juga anda cari di internet webnya kemudian ini juga bekerja sebagai transmisi single line atau satu jalur dan ini tidak bisa disajikan jadi penyajiannya yang multi harusnya yang seperti itu dalam bentuk ethernet kemudian ada juga dalam istilah silah komunikasi ada paket ya nanti ada sekalian ethernet tadi ada paket nah ini bagian dari jumlah data yang dikomunikasikan dikomendasikan dikomendasikan dengan suatu alamat tujuan menggunakan komputer dan mengontrol informasi lainnya jadi bagaimana paket transmisi data itu bisa terhubung satu sama lain itu dikenal dengan paket kemudian ini alamat jaringan anda harus paham ini tadi saya juga sudah sebut satuannya apa dia ada satunya mulai bergerak dari nol sampai 255 nih kalau orang ahli jaringan dia paham sekali alamat itu terdiri empat bagian set number nanti kalau anda orang ahli nanti dilihat di suatu ping komputernya ada kelihatannya nanti mungkin ada ditunjukkan di sini dan anda harus paham dari ini network address itu juga ada ISP yang bisa menghubungkan instruksi dengan cara langsung seperti yang saya sebut tadi Indosat Telkom Telkomsel apalagi yang sebangsa itu nah itu yang ada dalam alamat jaringan kemudian ada slip dan P3 nah ini protokol yang digunakan di dalam sebuah apa jaringan komputer di rumah seperti anda menggunakan Wifi dan ini Om itu kita bisa melihat secara apa secara teknisnya ini sebab teknis kalau yang cerita-cerita ini ada juga untuk protokol telepon di klub telepon dia menggunakan x25 nama jaringannya ini protokol yang sudah usang atau sudah lama nah kemudian ada sekarang yang dikenal dengan ISDN ini juga sudah membuat yang seperti sekarang TV TV apa istilahnya saya lupa TV multimedia di rumah sama TV nya apa ya saya lupa ini juga bisa berlanggaran TV yang sifatnya seperti ini nah ini sudah lumayan bagus sekarang yang digital ya nah semuanya sudah bisa anda tampilkan dengan pengekai jaringan ini protokol yang seperti ini kemudian ada juga frame relay ini menggunakan fiber optic ya seperti di kampus itu jaringannya terhubung dengan fiber optic untuk meraih sesuatu komunikasi gitu kalau jaringan pakai kabel biasa tambah sulit dan tambah lambat ya kemudian ini ATM di ATM bukan tempat ngambil uang tetapi masih dalam istilah protokol telepon yang menggunakan paket yang ukurannya kecil dan transmisinya cukup cepat nah ini yang menggunakan protokol ITN ini jadis-jadis protokol yang menggunakan transmisi data nah kemudian ini siklus model komunikasi data nah karena jalannya seperti ada lihat di sini kalau kita lihat dari bentuk standarnya input proses atau transformasi kemudian output lalu output diolah kembali oleh seorang manajer yang kemudian melalui sebuah proses pengolahan lewat komputer dan disampaikan ke lingkungan pemakai itu dalam bentuk standarnya ini menggunakan ini gunanya komputer ini juga guna putar jadi kalau kita lihat siklusnya seperti ini kemudian apa itu network jadi tadi protokol ada paket ya lalu ini network itu alat yang harus dihubungkan dengan komunikasi menengah via sebuah nix nah coba lihat di belakang komunikasi biasanya ada portnya yang seperti itu ya di samping atau di kanan kalau yang pengguna laptop itu ada penghubungnya kalau nggak nggak bisa ini yang khusus untuk pakai kabel ya jadi yang pakai apa wireless itu tidak pakai kabel tapi wireless itu kadang-kadang harus ada kita pencet juga tombol di keyboard nah kalau yang bagus itu yang pakai sambungan kabel ya kalau wireless itu kadang-kadang ya agak pelan juga aja makanya jadi kelambatan jaringan itu seperti itu kalau dengan kabel lebih cepat lagi bawa putar aja jadi kalau anda di rumah punya kabel belden sambung dengan RJ-45 itu langsung colokan komputer itu akan lebih bagus lebih cepat oke tipe jaringan nah ini yang harus saya pahami ini sifatnya lokal terbatas untuk 100 mikros jadi sekitar dekat ini untuk LAN ini nah kira-kira dari mana kalau kampus ukurannya sekitaran kampus nah itu yang sifat LAN gitu jadi untuk perkantoran saja ya sifatnya untuk di area kampus saja kemudian MEN ya paling tidak kita bisa mengambil contoh MEN itu menggunakan jaringan sebesar kota Padang lah nah kalau di Padang mungkin yang menghalangi itu biasanya pegunungan ya tapi pegunungan hanya sebelah sebelahnya lagi itu ada laut itu tidak masalah kemudian WAN nah ini hampir sama dengan internet tetapi itu juga agak terbatas nah ini perlu kita ketahui jenis jaringan itu sehingga Anda paham nanti di dalam jika ada orang bertanya jenis jaringan itu sifatnya seperti ini ini ada 6 nih nah kemudian kalau kita lihat ininya bentuk LAN seperti ini nah ini gambarannya sebelah kiri ada pemakai user kemudian workstation disambung dengan bus bus ini bukan bus ya tetapi kabel yang terhubung dengan komputer jaringan dan nanti Anda bisa melakukan semacam ini nah ini kabel kemudian LAN itu juga terbagi sifatnya seperti ini ada yang berbentuk bintang melingkar bagaimana bentuk bintang jalan jaringan dari itu ya ya mudah-mudahan dengan melihat gambar ini Anda paham kemudian berbentuk ring ya ini bentuk cincin melingkar namanya yang akan menjadi host nanti itu tergantung komputer yang kita setting ya kemudian bentuk bus nah ini bus tentu Anda bisa melihat gambarnya ibarat bus ya ada roda dua di bawah misalnya lalu badan di atas ya tergantung gambarannya salah satu ada juga yang menjadi host nah ini gerakan kalauan kalauan dari mana dia bergerak jadi ini ada user juga atau modem juga yang bergerak ini kalauan ya bisa areanya cukup jauh ini dari telepon kantor ke kantor lainnya kalau punya cabang-cabang kita nah Dharma Andalas kan kantor cabangnya belum ada agaklah UNAN itu mungkin bisa dari Dharma Andalas ke UNAN lalu Kepungata yang di Bebas lalu misalnya di kemana lagi Baiturama misalnya itu kalau kita satu area nah inilah bentuk alurnya tetapi kita pakai satelit ada ini lagi seperti di ATM itu kan ada relaynya itu sudah bentuk yang one itu nah berikut tipe yang keempat ini internet internet juga tidak asing lagi bagi anda ini koleksi dari bentuk jaringan ini sudah umum intranet ini juga menggunakan internet fotokol jadi sifatnya dalam ruangan area kampus lagi bisa contohkan aksesnya juga termatas dan sifatnya firewall firewall itu apa ya sifatnya bukan untuk umum tapi untuk di dalam saja internal nah kemudian setelah lihat ini dikasih kepada pelanggan bisnis dan konsumen nah itu bedanya jadi mana yang bagus ya tergantung anda yang mengaplikasikan tapi yang jelas sudah pasti internet ya nah itu yang sudah kita aplikasikan kemudian ada juga bentuk kontrol jaringan komunikasi data itu ada yang tersentral ada yang terinstitusi ada yang client and server nah lalu mana yang kita banyak diterapkan nah maunya yang bagaimana yang bisa dilakukan ya seperti bank kadang-kadang dia melakukan distributed processing dia mengolah di satu cabang-cabang lalu nanti baru dikirim secara kolektif ke pusat nah kalau antara sentral itu nanti dia langsung ke suatu apa sistem yang ada di pusat nah kemudian kalau yang client and server processing ini campuran antara sentral dan decentral processing nah itu yang sifat client and server processing nah jadi itu juga bisa diatur misalnya pengolahan data mahasiswa ini ini di kampus yang terkirim ke pusat itu dilakukan secara ini distributing processing diolah dulu dengan aplikasi kita lalu dikirim ke PDPT namanya kemudian PDPT di divalidasi lagi oleh L2DICTI baru sampai KKMN dikirim data mahasiswa tersebut nah ini bentuk jaringan anak yang pakai terminal adalah komputer server jadi kalau lihat gambaran ini ada sebuah komputer server di tengahnya yang seperti ini nah itu yang bisa melayani ke berbagai alur tempat kerja baik itu secara internet ekstranet tentu ada lalu tipe tipe server itu juga banyak seperti saya pernah mengajari TIK atau di pertemuan berapa kita simpelin cari jenis-jenis komputer server seperti itu ini yang terdistribusi processing ini pakai pakai apa yang satu ada terminal juga tersentral lalu masing-masing tempat cabang itu mempunyai juga sistem terdistribusi dulu ya seperti data yang saya sebut tadi di mana penggunaan data mahasiswa server induknya di KMN dikbud di setiap kampus punya ini nah itu gambarannya kemudian kalau komunikasi data perlu kita kenal hardware nah komunikasi itu apa saja ini perlu anda ingat modem itu maksud hardware lalu hub bagi anda yang belum tahu jadilah bentuk modem itu gimana modem itu ada sifatnya internal ada yang eksternal kalau dalam laptop itu internal namanya kalau di luar seperti ada penggunaan dari sarana telekom itu eksternal nah lalu anda lihat lagi kalau di kampus anda bisa melihat hub mungkin di setiap gedung itu ada tempat kotak-kotak ya di dalam itu menyebut menghubungkan hub jadi saya tidak menerjemahkan kalimat ini saya hanya langsung ke aplikasi jadi mungkin kalau di gedung A juga ada di lantai 2 dikada SCT kemudian di gedung B di tengah gedung antara aula dengan B itu itu contoh untuk colokan hub itu nah kemudian bentuk kerja modem gimana dari suatu komputer komputer lain dia melakukan ibarat penggunaan jaringan telepon tapi tidak kelihatan ya padahal kita kalau di kampus itu pakai kabel-kabel semuanya mungkin anda lihat di dinding ada kabel-kabel kabel itu dinamakan kabel belden yang melalui modem kita koneksikan ada modem di dalam suatu ruangan kemudian ada juga yang pakai router nah router kalau kita tidak router kita ada di ini di server dalam ruangan saya kemudian ada suite untuk menghubungkan dari satu komputer ke komputer lain itu mungkin bisa anda lihat secara fisiknya kalau ceritanya anda perlu saya jelasin jadi ini alat hardware semuanya ibarat kita menggunakan komputer ada lcd apa lagi terhubungan dengan presentasi nah lalu ada penghubungnya lagi kabel-kabel dan segala macam kemudian ada juga yang terhubung dengan private line ini jaringan khusus itu menggunakan open traffic communication dan ini juga menggunakan atau disebut dengan dedicated ini dari telekom ini ada dua tipe ada yang T1 ada yang T3 mungkin kalau anda bertanya kami kok di kampus lambat nah sebanyak itu yang pakai wajar saja lalu kapasitas yang dilanggan itu hanya 20 Mbps nah sementara yang terhubung di masing-masing HP atau komputer anda itu hanya 64 Kbps per orangan nah itu kira-kira dengan jumlah mahasiswa 2.500 lebih kurang ada VPN internet software yang bisa membuat internet koneksi lebih terjamin aplikasi yang kita gunakan ini untuk autentasifikasi makanya setiap masuk ke jaringan ada password dulu jadi tidak sembarangan saja masuk kemudian lebih efektif untuk jaringan private line kemudian PNP kemudian ada juga yang menggunakan digital tadi digital system organization gimana kita harus melakukan planning jaringan untuk perusahaan atau kampus yang menggunakannya kemudian perlu kontrol jaringan untuk menentukan default apa ada kesalahan atau tidaknya jadi kami di ICT juga membantau di mana jaringan yang kena itu bisa dilihat dari suatu computer server yang dimananya yang putus atau tidak koneksi tapi kalau yang model model itu tidak di kampus karena berada di outsourcing saya nggak bisa melihat juga jadi kenapa lambat anda harap bersabar saja karena saat jam yang sibuk lalu dia seperti itu dan kapasitasnya juga terbatas karena kita menyewa hal yang berbatas jadi tidak menyatu dengan ICT dia terpisah di luar server kita kampus kemudian ada pekerjaan dari seorang manajer jaringan bagaimana melakukan planning implementasi operasi dan controlling dari suatu komunikasi data jaringan seperti di kampus itu pengontrolannya ada biasanya dikejarkan dari risiko ya itu dia membantau kalangan dari kampus bisa dipantau apa yang kena atau tidak sekarang karena berada di rumah kalau berurusan masalah ini tentu dengan langganan anda dengan telekom atau provider lain kemudian di dalam suatu jaringan ini perlu manajemen siapa saja ada analis jaringan lalu ada software analisnya komunikasi seorang teknisi kemudian ada land manajernya juga nah ini para pekerjaan di dalam sebuah jaringan lalu yang wireless sifatnya menggunakan HP seperti yang anda gunakan sekarang lalu wireless line ini menggunakan jaringan yang sangat luas juga tapi sifatnya lokal kemudian white sentuh anda sudah paham white ini lebih luas seperti gambar yang saya lihatkan di atas tadi ya oke paging network ini bisa hanya menerima saja mungkin anda ingat dulu pakai apa paging ya tidak tidak kita harus ganti-gantian bicara dulu ya seperti itu yang paging nah ini secara teknisnya tidak perlu mungkin cukup kesimpulanan saya ini kesimpulannya apa bahwa komunikasi data itu bisa digunakan digunakan komputer sehingga bisa men-share informasi dan aplikasi terjenis jaringan selain dari ini ada tadi lagi internet, extranet dan tidak ada lagi nah kemudian standar komunikasi tadi yang tergambar dalam ISO hardware perangkat keras dasar ini yang perlu anda ketahui hub, router, bridge, dan switch nah untuk yang minim itu hub ada atau router komputer dan kemudian bagaimana anda membuat kedepannya suatu instansi atau pribadi untuk melakukan planning terhadap jaringan anda oke itu kira-kira ini presentasi saya untuk teori menunggu beberapa menit untuk kita lanjut ke pratikumnya nah mengenai absen yang ini saya sudah setting besok ngisi jam 7 kalau nggak salah saya buka ya di model kemudian disi aja sekarang absen bidly karena diskedulkan bulan puasa jadwal anda jatuh di hari minggu oke untuk absen praktek masih bisa di jam jam sekarang sudah saya open kalau nggak salah oke sabar menunggu karena ini ada rekaman saya harus keluar dulu untuk rekaman nanti linknya mungkin ini juga terima kasih kalau ada yang bertanya nanti saja sekarang saya stop dulu mengingat kelanjutan pembelajaran kita terima kasih 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 terima kasih